Posisi kamar tidur itu ada jendelanya dan mengarah ke belakang itu hutan luas gitu Kan bayangin kalau misalkan di desa gitu, itu ladang itu masih ada sungainya kecil Dan setelah sungainya itu ada kuburan dua atau tiga gitu Jadi sampai sekarang ada kuburan di lantai paling atas di aula itu Katanya tuh serem banget kayak ada anaknya tiga sendirian gitu Tiba-tiba kita tuh denger kayak dari suara di aula itu kayak ada orang kayak tepok Kayak banyak hutan-hutan gitu Terus kelihatan di rumah kosong, emang itu rumah kosong itu jauh Itu tinggi banget printing aku Hai, dapat kita all this year Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua disini Merah sama hitam Itu adalah aura yang sangat membakar gitu Dan momi ketika pakai baju perpaduan hitam ini sangat cantik sekali Dan elegan Nanti aja pak iklannya sekarang kita belas dulu Nggak, ini baju koleksi Homesleeve juga nih Bentar guys, eh promosi dulu Jadi momi lagi pakai baju yang bagus banget koleksi dari Homesleeve collection Terbaru ya, ini namanya Blossom Dress Blossom Dress Blossom Slip Dress Ini ada belah aja Bawahnya tuh bikin seksi gitu Jadi para ibu-ibu, para moms gitu wajib banget buat beli Buat memajakan suaminya karena apa jenis seksi Nggak ibu-ibu doang dong Oh iya, bener Nggak, maksudnya kan momi ibu-ibu aja seksi apalagi yang muda-muda Waduh, tambah Uh, gitu Cepet laris Cepet dapet jodoh Bisa ya, harus jualan gue Bisa banget, ini bisa ditalin ke depan Oh iya Oh gitu aja, bagus Ditalin Bisa dapet jodoh Talin aja Biar nggak kayak orang hamil gitu Ditaliin aja biar cinta kita itu nggak pernah lepas gitu Jadi di video kali ini kita bakal cerita versi kita kecil itu mengalami kejadian horror seperti apa gitu Iya bener Iya, semoga video ini bisa bikin bulu kudu kalian merinding Eh, jangan smiling voice dong Oh iya Oh iya Dan pasang Pak editor redukan Dan pasang headset biar lebih keliatan dramatis Oke, bentar-bentara kata dulu Di video sebelumnya tuh pada heboh jumpscare Iya Pak editornya masukin jumpscare Iya Serang pak editor Kasih yang lebih banyak Iya, malah kasih lebih banyak Oke, dimulai yang pertama Momi dulu Dari dulu deh Oh, kayaknya Momi lebih menantang gitu Oke Oke Jadi waktu kecil itu Aku ceritanya tuh Jangan semen cuy Jadi waktu kecil itu Sore hari Itu menjelang maghrib gitu loh mam Kan anak-anak desa gitu pada kumpul pada main Main apa ya, peta kumpet atau apa pokoknya main lah gitu Terus di Oh peta kumpet Terus dimana pas waktu giliran aku tuh ngumpet Yang ada yang jagain gini Itu nyari-nyari aku gitu Terus katanya aku tuh wujudku ini berada di sebelah sana Padahal aku nggak di sana dan aku di tempat lain Oh, berarti ada yang lihat kamu misalnya di pohon A Tidak pasti Karena kamu nggak di pohon A tapi kamu di tempat lain Katanya juga itu bajunya itu sama persis gitu Dan temen-temenku tuh pada yakin kalo itu aku gitu Iya, tapi emang daerahnya jadi rumahnya tuh serem banget guys Iya gitu Terus aku jadinya kayak masih belum begitu percaya tapi temen-temen kayak yakinkan Atau itu hanya lelucon belaka Tapi kayak semuanya nggak cuma satu aja kayak Tadi aku lihat kamu di sebelah sana pake baju yang sama gitu Dan aku inget banget pake bajunya itu yang Winnie Debu gitu Ih, Winnie Debu iya Dan kayak gitu sih itu yang pemanasan dulu guys Oke pemanasan dulu ya Kurang begitu kan tapi setidaknya Setidaknya gitu Terus juga rumahku dulu tuh kan tipenya yang di desa-desa gitu Kalo kalian tau Gede banget rumahnya Bukan, yang dulu Oh, yang di rumah sebelum dibangun Jadi bawahnya itu kayak bata-bata gitu Yang atasnya kayak rotan-rotan bambu gitu Yang dianyam-anyam Kalo bahasa jauhnya gede gitu Iya, gede gitu Bukan gede ya Gede Terus habis gitu kayak ada Dimana posisi kamar tidur itu Ada jendelanya dan mengarah ke belakang itu hutan luas gitu Kan bayangin kalo misalkan di desa gitu Banyak halaman yang belum terpakai gitu Dan itu tembusnya Habis jendela Langsung hutan Apa ya Ladang gitu Terus habis gitu ladang itu Masih ada sungainya kecil Dan setelah sungainya itu ada kuburan Dua atau tiga gitu Terus ada sungai, makam dan ada bambu banyak Penyak sekali gitu Jadi creepy gitu Terus juga kalo kejadian pas waktu kecil sih masih belum terlalu inget ya mom Tapi kayak ngerasa pas waktu aku bangun Seketia itu langsung lari dari kamar gitu Karena udah auranya tuh kayak ya gitu Dimana dulu pas waktu jaman sinetron gitu kan Horornya tuh bangten gitu kan Jadinya kebawah sama pas waktu kecil itu Pas waktu kecil itu Dan kayak kena angin gitu jendelanya kayak Tek 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 Bisa bayangin? Bisa Kayak tralisnya itu modelannya kayak kayu gitu kan? Kayu yang panjang-panjang gitu Kayu Gitu sih Jadi lebih ke aura gitu rumahnya Auranya creepy banget Apalagi rumahnya Dedy Sekarang rumah Dedy tuh ada dua Ada rumah lama sama rumah baru di depan Yang rumah lama di belakang tuh emang aroma Aura creepy nya tuh emang Iya Jadi dulu bangunnya yang belakang itu dibongkar Pindah ke depan yang belakang baru nyusul Gitu Oh Berarti yang rumah belakang itu bukan rumah yang dulu ya? Udah di sini nih? Iya yang dulu Yang belakang itu yang dulu Tapi setidaknya udah dibangun-bangun kan? Iya dibangun gitu Terus yang bikin seneng lagi tuh Ini di luar horror ya Kayak aku tuh dikatain sama temen sekolah Rumahku itu loh gedek tadi Rumahmu gedek gitu Aku langsung cerita ke almarhum Nenek Kak Popoli nanti suatu saat rumahnya tingkat gitu Terus akhirnya ya Sekarang tingkat sih tapi emang buat gudang aja gitu Tapi sedangnya lebih baik dari yang sebelumnya gitu Emang mulut tetangga tuh nyinyir Iya dan bikin motivasi dan juga bikin bermimpi gitu Lanjut kalo Mami Lanjut Kayaknya Mami ini langsung bikin uh gitu Gak 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 Jadi sebenernya masa kecil kita tuh gak terlalu banyak hal-hal yang creepy Karena emang Karena emang Ya bobro Karena emang kita dari kecil gak pernah dihantu-hantuin hal yang kayak gitu Kita kan baru-baru dihantuin baru-baru ini kan gede-gede ini kan di rumah yang lama di rumah yang nanti itu Cuma kita bakal ceritain hal-hal ter-creepy yang pernah ada di rumah Rumah sana yang belum pernah Gita ceritain Cuma sebelum ceritain tuh Gita pernah sih mimpi satu kali tuh mimpinya tuh creepy banget Lagi-lagi Gita mimpinya apa yuk? Miski Ya pas kecil kita digendong miski Oh iya Digendong disini gitu loh Waktu kecil itu Terus diajak keliling-keliling sama rambutnya wajang gitu Terus akhirnya Gita kayak bangun sama ngito gitu Dan sampe sekarang gak tau hobi Ngimpiin miski Gitu sampe sekarang Jangan-jangan apa yang dulu itu? Oh jangan ya Jangan Itu aja Sumpah guys ini cerita horror Kenapa jadi lelawak ya? Oke lanjut Tapi gak lo pengen aku cerita Mas ini emang masa kecil gue gak terlalu yang Banyak horor gitu loh Ada sih tapi Gita gak mau ceritain Takutnya ngidul Itu kayak kayaan-kayaan anak kecil gitu loh Paham gak sih? Kayak ih di sekolah itu kan Ya gak lo pengen ceritain aja Mungkin kadang sesuatu anak kecil itu kayak misalkan Lihat tetangga yang habis meninggal itu loh Si Mbah ini gitu Kadang dikatain orang Alah anak kecil gitu Padahal dari kecil Iya Katanya bisa Bukan di komplek rumah sih Di komplek sekolah dulu waktu SD Jadi Gita tuh dulu satu angkatan itu cuma 30 orang Jadi gak ada kelas A, B, C, D Dulu tuh gak ada cuma Ya kelas 6, kelas 6 aja Dulu kan sering kaya bimbel Melebihi jam pulang sekolah gitu gak sih? Baru pulang sore hari Terus masuknya paling pagi gitu Buat persiapan UN gitu Waktu itu kita lagi ngisi jam istirahat mau ke bimbel Jadi pulang sekolah mau ke bimbel ya itu sekitar jam-jam 1 atau jam 2 gitu ya Kita kayak main-main gitu Nah kebetulan sekolah kita tuh kayak lantai 3 gitu Di lantai paling atas di aula itu Kalian tuh serem banget kayak Ada anak yang habis menindah disitu lah Itu rumornya sesama Sesama anak kecil loh ya dulunya ya Masih inget sampe sekarang gitu Akhirnya waktu itu kita kayak uji nyali gitu sama temennya Gita Kita kayak ke lantai 3 sendiri gitu Aneh-aneh anak kecil ya Aneh anak kecil tuh ya Ingat banget kita ke lantai 3 sendirian gitu Tiba-tiba kita tuh denger kayak dari suara di aula Itu kayak ada orang kayak tepok Kayak gitu Langsung kita luar disempat sama temennya Gita Gak tau itu emang pak guru yang ngaget-ngagetin Atau kita berdua kayak halusinasi kailan atau apa Sekarang sudah merasakan hawa Sekarang sudah merasakan hawa yang baik gitu Ya gitu sih Serem gak guys? Enggak Kayaknya Daddy kan ini yang mau sekecilnya hidup di desa Kayaknya lebih baik Ini lebih tepatnya pas waktu itu udah sekolah SD Jadi aku tuh tipe orang yang datangnya itu mesti kepagian banget Terlalu raj Makanya sampai sekarang kalau misalkan jam 6 ya Ya Gita inget banget waktu kuliah Kamu inget gak? Motormu tuh cuma sendirian dibayang dengan parah Jadinya pas waktu SD itu aku dateng awal banget Dan aku tuh seneng banget waktu SD itu bersih-bersih seluruh ruangan Kayak ngerasa ada seri spying gitu Ada kepuasan sendiri Aku misalkan kalau bersih-bersih itu karuan kotor banget Sekalian kotor banget Jadinya kalau dibersihkan tuh kayak ngeliat itu bersih gitu Nah suatu saat itu aku pas waktu bersih-bersih itu sendirian Gak ada apa-apa gitu Gak ada murid sama sekali cuma aku tok di sekolah itu Dan pas waktu Masa gak? Satu sekolah? Iya dan aku pas waktu ngambil kayak itu apa? Cikrak Apa itu namanya? Ya itulah ya Yang buat sampah itu loh Yang buat sampah itu Terus aku buang di sampah Dan aku liat ke pintu ruangan kelas itu ada seri banget gitu Itu tapi aku kayak meyakini kalau itu kayak sosok itu kayak gak mungkin Paling temenku udah dateng tapi belum ada gitu loh Gitu jadi kayak putih ser tinggi gitu loh Ya bis ini miski atau apa gitu gak tau Tapi emang bener loh guys jarak lumayan Deddy ke sekolah pasti jauh ya? Ya jauh terus emang sekolah itu juga deket masjid dan masjid belakangnya juga ada makang gitu Tuh kan selalu kenapa sih dengan makang Terus belakangnya sekolah juga ada hutan yang banyak pohon kelapa Terus daun-daunan gitu Terus ada lagi di pojok itu ada kooperasi tapi gak digunakan Jadi kayak gudang gelap gitu Jadi ruangannya itu Kayak gudang terbengkala gitu kan Jadi disini ruangan kelasku di pojok sini kooperasinya gitu Terus ada lagi mam Pas waktu ini jaman-jaman aku mau ujian nasional Kelas 6 lagi Itu kan pulang les itu selalu jam 8 malam gitu kan Itu gak yang liat Dan itu kamu lewat sawah yang pekudih Gak cuma aku aja yang liat tapi temen-temenku juga liat Jadi pas waktu pulang itu kan sepedaan Sepeda pancal Terus itu dituntun Di apa itu? Kita jalan Kita jalan Sambil ngobrol gitu kan Terus dimana ada kayak belokan gitu Kalo di kota kan gang Kalo itu kan belokan desa bisa bayangin kan Kayak banyak hutan-hutan gitu Terus keliatan di rumah kosong Emang itu rumah kosong itu jauh Itu tinggi banget printing aku Jumping candy Twingy dan itu mengambang Oh my god Itu aku nunjukin itu Itu apare gitu Itu poci gitu kan Dia bilang Masa saya gitu Aku bener-bener melamatin banget Itu gak hilang-hilang Terus sekarang lari Kayaknya itu gak lari Tapi kayak santai Tapi masih kayak mikir gitu loh Kayak mikir apa ya apa ya Terus hari besoknya cerita Katanya emang rumah itu ya Gitu Dan itu bentuknya itu kayak tinggi Digantung gitu loh Sumpah ngering banget Nah itu namanya bukan poci ya Oh iya Apa tuh ada lagi Medan Medan Kalau bahasa orang sini tuh Katanya medan Itu poci yang Ih berlindung Yang bisa moror gitu loh Yang bisa tambah panjang 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 Nah gitu loh Aku langsung ketiga temenku atau empat temenku tuh cerita di kelas gitu Dan katanya emang rumah itu horor gitu Dan baru itu dilihat Dan kiranya kenapa kita semua itu ngeliat dan ada yang gak liat gitu Ya gitu sih Eh kadang emang pas waktu kejadian tersebut tuh kalo misalkan diakini kok Emang iya gitu Tapi kalo gak percaya Emang ada gitu loh Iya paling waktu masih kecil gitu kan Gak percaya Gak percaya Guys sorry banget Astara rewel Jadinya kita cukup sampai disini ceritanya Dan semoga Kayak yang banyak cerita tadi Iya Semoga cerita ini bisa Membulu kuduk merinding kalian Dan Mungkin next Kita cerita lagi Atau kalian mau cerita Yang Kita ceritakan tadi Emang beneran ada Tulis di komentar ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye